Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini saya akan mereview Beberapa Ikan yang ada di dalam akurium saya Ini adalah ikan molly Ikannya tetap sehat Padahal akuriumnya Tanpa airator Dan juga tanpa Ada air yang mengalir Seperti ini saja Bahkan airnya pun Diisi sedikit Oke kita akan cek Di depan Nah ini dia akurium yang di depan Nah lihat ini airnya Airnya juga saya isi sedikit Dan ini ikannya jauh Lebih banyak Nah kalau disini ini isinya adalah Anak ikan gariang dengan Anak ikan cere Nah itu yang besar-besar itu Kurang kelihatan karena Baru habis dikasih makan Jadi airnya sedikit keruh Nah itu kelihatan itu Adalah ikan gariang Nah disini juga sama Sistemnya dengan yang di dalam Tanpa ada airator Dan juga tanpa ada air mengalir Nah untuk air Dari akurium ini sendiri Ini jarang saya ganti Saya ganti Kalau sudah Kotor Sudah kotor Sekali airnya baru Saya ganti Nah saya akan sedikit Menceritakan bagaimana Cara saya Memelihara ikan ini Tanpa Airator dan juga tanpa air yang mengalir Nah jadi Kalau yang saya perhatikan itu Dari Pola kita Mengasih makan Intinya kita Jangan Mengasih makannya itu Terlalu banyak Sehingga Banyak Sampah-sampah Atau Sisa makanan itu yang Berbahaya Bagi ikan Jadi Makanan kita kasih itu Secukupnya Nah kalau untuk Kotorannya sendiri Ini masih Aman untuk air Tidak bermasalah Tapi kalau Makanannya yang bersisa itu Bisa membuat Ikan jadi mati Nah mungkin sedikit Itu Cara saya Memelihara ikan Di akurium yang Tanpa pakai Aksesoris akurium itu sendiri Nah kalau ada pertanyaan Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Nanti akan saya jawab Satu-satu insyaallah Nah terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe Like, share, dan komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh